Ternyata pemandangan yang luar biasa, tidak heran banyak turis asing dari Cina dan Eropa datang ke sini Halo selamat pagi sahabat wisata, kali ini kami akan eksplor ke wisata Lumajeng, Tumpak Sewu Ini area parkir, tadi rencana kami mau parkir di depan atau dekat pintu masuk Tapi kami diarahkan ke sini karena parkiran depan loket atau dekat pintu masuk sudah full atau sudah penuh Jadi dari parkiran kami jalan sebentar Ini area masuk atau panorama Eterjun Tumpak Sewu Eterjun Tumpak Sewu berlokasi di Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajeng, Jawa Timur Untuk tiket masuk Rp20.000 domestik dan Rp50.000 untuk turis atau wisatawan mancanegara Setelah melewati loket, kita akan menyusuri jalan cor menuju panorama Eterjun Tumpak Sewu Kalau teman-teman mau jalan kaki silahkan ya Kalau mau cek juga bisa, hanya Rp10.000 untuk satu kali jalan Untuk wisatawan rata-rata jalan kaki sih ya Saya lihat Kami kesini bersama rombongan Saya dan Brunardi dan Meme Ana Bawa tamu atau rombongan dari Taiwan untuk mengunjungi atau wisata ke Eterjun Tumpak Sewu Lumajeng ini Ini di depan saya, kaos kuning ini Brunardi Tidak lama setelah jalan kaki, kita akan sampai di panorama Eterjun Tumpak Sewu Di sini terdapat warung-warung dan juga pangkalan ojek ya Serta tempat untuk spot foto dengan pemandangan Eterjun Tumpak Sewu Pemandangan yang luar biasa Ini rombongan kami yang akan turun ke tempat atau menuju dasar air terjun Tumpak Sewu Untuk menuju ke dasar air terjun Tumpak Sewu Kita akan menyusuri anak tangga menuju ke bawah Jangan lupa pakai sandal atau sepatu yang tahan air Yuk kita lihat seperti apa jalannya Siapkan pula uang barangkali mau beli makanan dan minuman Di bawah juga ada warung juga menjual makanan dan minuman Dan juga untuk menuju air terjun kita akan dikenakan tiket lagi atau biaya lagi Rp10.000 untuk lokal dan juga Rp50.000 untuk mancanegara atau turis asing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!